Hai dalamnya sudah pada putus kabel bahkan rumah konektornya pun sudah pada lepas Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Diki di ruang channel dikit ratai Oke di video kali ini saya akan bertutorial ya yaitu di depan saya sini saya ini sudah ada sebuah laptop Acer saya kedatangan laptop atau kedatangan dari customer ya dari konsumen yaitu satu unit laptop ya merek Acer jadi gejalanya ini laptopnya mati total sama sekali tidak ada kehidupan ya coba dilihat dulu sama sekali ya tidak ada kehidupan coba saya tekan powernya lampi indikatornya mati ya coba lanjut kita colokan ke kabel stekernya lampu nyala tapi dia berkedip ya menandakan ada masalah di bagian hardwarenya ya jadi kendalanya laptop Acer ini mati ya jadi solusinya yaitu kita harus membongkar perangkat di bagian hardwarenya ya entah itu dari CPU nya bermasalah IC powernya ya atau power supply nya bermasalah tidak bisa mencukupi suplai karena ada trouble di bagian komponen oke enak saja kita bongkar ya laptopnya lanjut ya kita untuk bongkarnya jadi untuk laptop ini memang dibilang sudah lumayan slim ya tipis ya oke ya kita lanjut ini sudah terlepas semua kita tinggal buka kita tinggal buka oke kita buka semua ya bautnya sudah terlepas semua sepertinya laptopnya sudah terlihat bok bok ya sudah parah ya sudah banyak di service dibongkar dibongkar Oke para sobat YouTube kita mendapatkan sekali lagi kita mendapatkan servisan yang sudah bekas servisan bongkaran bengkel jadi ini sangat sulit ya dalamnya sudah banyak yang putus fleksibelnya pun bisa dilihat disini oke oke sudah banyak yang pada patah ya oke para sobat YouTube dimana sih berada hati-hati ya kalau untuk menyerpi suatu laptop itu harus bener bengkel yang terpercaya berlesensi berkualitas profesional ya sekitulah lagi ini adalah buktinya di dalamnya dalamnya sudah pada putus kabel bahkan rumah konektornya pun sudah pada lepas nah ya sudah pada lepas bahkan yang lebih paranya lagi ini dilakban-lakban nah bisa dilihatkan pakai lakban ya para sobat YouTube ini bener-bener parah sekali lagi para sobat dimana saja berada kita akan melakukan nanti kelanjutannya seperti apa saya akan mencari solusi mengetes komponen satu persatu apakah banyak sekali rusaknya atau hanya beberapa saja ya oke kita bongkar saja langsung ya ini adalah baterainya ya ini adalah baterainya ini soketnya kita lepas dulu oke ya ini saya sudah pasang semua fleksibelnya saya sudah sambung-sambungkan lagi kita tes ya apakah ada kehidupan ini ya sudah nyala coba kita hidupkan lihat Alhamdulillah ya ada kehidupan ya Alhamdulillah oke para sobat YouTube untuk para sobat dimana saja berada sekali lagi hati-hati ya ketika kita ingin menyerpis ke suatu bengkel pastikan bengkel tersebut memang ahlinya dalam hardware memang sudah ahli ya profesional berlesensi karena kalau tidak rusak sedikit yang terjadi pada laptop ini bisa berakibat patah dan bisa merusak ke semua jalur komponen ini sudah dibuktikan ya jadi saya cukup lama sekali untuk menyambungkan dari fleksibel dan rumah soket fleksibel yang sudah pada patah ya saya sambung-sambungkan dan saya benar-benarkan kembali dan hasilnya cukup memuaskan ya laptopnya bisa normal kembali oke para sobat YouTube dimana saja berada semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya untuk semuanya yang membutuhkan oke terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih